dari Miss Hilgers dan Ilyano Reinders yang sudah resmi, sudah makan malam bersama mereka terlihat dalam ngobrol yang santai tentunya dan Pak Erick Toyo sudah mengunggah itu di Instagram dia dan sekarang di proses untuk menuju menjadi warga negara Indonesia yang resmi pemain keturunan 121,67 miliar rupiah ramai dapat sambutan selamat datang dari netizen pemain keturunan seharga 121,67 miliar rupiah yaitu Miss Hilgers banyak diserbu netizen Indonesia hal ini imbas rumor dirinya menjadi salah satu nama yang bakal dinaturalisasi Miss Hilgers adalah pemain keturunan yang sempat ingin dinaturalisasi bersama Jordi Amat dan kawan-kawan namun, prosesnya tidak dilanjutkan, kini setelah beberapa tahun berselang rumor Beck FC Twente ini akan dinaturalisasi kembali mencuat hal ini karena Arya Sinulinga mengucapkan bakal ada beberapa pemain keturunan yang datang ke Indonesia pada bulan September 2024 nah, Miss Hilgers sendiri jadi salah satu pemain yang dirumorkan sebab ia menfollow akun Instagram PSSI, Eric Thohir, hingga sosok yang biasanya membantu pemain keturunan mengurus dokumen, sontak hal ini membuat netizen heboh menyerbu Instagram Miss Hilgers bahkan banyak sambutan selamat datang kepada Beck berusia 23 tahun ini mau dijemput di bandara jam berapa bang mes tulis tim selamat datang kembali semoga prosesnya berjalan lancar, komentar ALG, MES mau OTW Indonesia ya, seru Yos sementara itu, Shin Taeyong sendiri belum lama ini juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan ketambahan 2 naturalisasi anyar, meski begitu, Shin Taeyong mengatakan butuh sosok striker untuk menambah kekuatan squad Garuda di sisi lain, posisi MES Hilgers sendiri adalah Beck kronologi pemain keturunan 121,67 miliar rupiah MES Hilgers segera bela timnas Indonesia timnas Indonesia diperkirakan akan segera mendapat tambahan kekuatan dari pemain keturunan baru salah satu nama yang ramai dibicarakan adalah MES Hilgers rumor Beck tengah milik klub raksasa Belanda, FC Twente itu setuju dinaturalisasi muncul hampir bersamaan dengan laga timnas Indonesia versus Australia, fans timnas Indonesia pun berpotensi mendapat dua kabar gembira sekaligus setelah Garuda berhasil menahan imbang elang hijau 1-1, MES Hilgers disebut-sebut akan segera menjadi WNI, MES Hilgers sejatinya bukan sosok pemain keturunan baru untuk para penggemar timnas Indonesia, dia sudah lama diisukan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi, namun belakangan rumor tersebut semakin berkembang dan kemungkinan bakal menjadi kenyataan setelah munculnya beberapa tanda, salah satunya adalah hilangnya MES Hilgers dari squad FC Twente melawan NEC dalam lanjutan Liga Belanda Selain itu, pelatih Shin Taeyong juga membenarkan bahwa timnas Indonesia akan mendapat tambahan dua pemain keturunan baru, hal itu disampaikan Shin Taeyong saat ditanya anggota EXCO PSSI, Arya Sinulingga yang videonya diunggah kanal Youtube PSSI TV pada Kamis, 5 September 2024 Berikut kronologi MES Hilgers segera bergabung dengan timnas Indonesia Sempat menolak tawaran PSSI, Beck yang kini berusia 23 tahun itu sempat mengiakan tawaran PSSI, tetapi tiba-tiba mengaku belum siap, memang, Hilgers saat itu masih berusia sangat muda Dengan performanya yang terus meningkat, sang pemain kemungkinan masih membuka harapan bisa membela timnas Belanda, MES Hilgers ini sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan belum ready, kami tidak tahu kenapa, ujar Hasani Abdul Ghani saat itu Hilgers sendiri sempat memberikan konfirmasi terkait alasan menolak panggilan timnas Indonesia dengan menyebut masih terlalu dini untuk membuat pilihan, mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi Dengan cepat Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi Ujar Hilgers dikutip dari RTV Oost Kini, di usianya yang hampir menginjak 24 tahun, Hilgers sepertinya telah membuat pilihan dengan mengiakan tawaran dari PSSI untuk membela timnas Indonesia MES Hilgers jadi sorotan setelah ia mengikuti akun Instagram PSSI Erik Tohir, hal ini membuat netizen heboh dan banyak menyambut kedatangan back 23 tahun ini Hal ini membuat netizen heboh dan banyak menyambut kedatangan back 23 tahun ini Sementara itu, Cintai Yong baru-baru ini mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi baru Bakal segera dinaturalisasi, MES Hilgers dilaporkan telah tiba di Jakarta dan akan segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI Back 23 tahun ini juga disebut akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK Pada 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, PSSI sudah menghubungi Hilgers sejak 2020 Tetapi prosesnya tertunda karena COVID-19, ia hampir Menjalani naturalisasi pada awal 2022, namun batal karena tidak mendapat restu orang tua Kini, langkah Hilgers untuk membela timnas Indonesia kian terbuka Patut ditunggu kapan proses naturalisasinya bisa rampung Momen Fardy Bahdim jemput Eliano Ragers dan MES Hilgers ke Indonesia Banjir ucapan terima kasih Fardy Bahdim merupakan sosok penting yang membantu PSSI untuk naturalisasi pemain keturunan Terbaru adalah Eliano Ragers dan MES Hilgers Dua pemain keturunan ini dipastikan akan menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia Usai bertemu dengan ketum PSSI, Erik Thohir Nah, Erik Thohir juga sudah membagikan foto bersalaman dengan Eliano dan MES Hilgers yang menandakan mereka resmi segera jadi pemain squad Garuda Di balik kedatangan pemain FC Twente dan PC Zwole ini, ada peran penting dari Fardy Bahdim Ia merupakan agen yang menjemput Eliano serta MES ke Indonesia Momen ini dibagikan via Instagram pribadinya Terlihat Fardy disana menjemput Eliano yang diantar oleh istri dan anaknya Lalu saat menjemput MES Hilgers, back berusia 23 tahun ini tampak sumringah Bahkan ia antusias berteriak Indonesia, sangat bangga, kami akan pergi dalam perjalanan pulang Indonesia, tulis Fardy, tak ayal Postingan Fardy Bahdim di serbu netizen Tanah Air Ia mendapatkan ucapan banyak terima kasih Karena sudah berperan penting membantu naturalisasi pemain keturunan Bang Fardy berjasa sekali Ayo bantu kita follow, komentar rambut Terima kasih telah menonton!